Tidak ke batuan reservoirnya, hanya pre-flush dari lubang bornya. Nah, biasanya apa yang di-pre-flush? Itu biasanya scale-scale ya, untuk menghancurkan scale di area lubang bor. Kemudian mungkin juga ada debris-debris bekas pemboran dan seterusnya ya. Nah, biasanya di-flushnya dengan apa? KCL gitu ya? KCL atau hanya dengan brine saja gitu ya. Kalau memang si scale-nya itu larut di air gitu ya. Misalkan seperti NACL dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia memang harus larut di asal, maka boleh ditambahkan dengan NKCL. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah pre-flush diapakan? Min-AQT. Lalu? Dia apa-apa? Coba lihat tahapannya dari DC. Jadi kalau misalkan yang pertama, untuk pre-flush, peralatannya butuh apa saja? Otomatis nanti ada tangki yang memang khusus mixing dari KCL dan lainnya gitu ya. Dan aditif lainnya. Jadi kita perlu alat untuk mixing. Kemudian kita juga butuh pompa yang untuk diinjeksikan ke lubang bor. Gitu ya. Nanti ada perhitungannya, Jian dan kawan-kawan ya. Untuk yang selanjutnya. Berapa volume sih? Gitu ya. Itu berdasarkan dari ukuran dari lubang bornya. Dilihat dari apa? Dari wall profile-nya. Kira-kira butuh berapa volume gitu ya. Untuk menginjeksikan atau mem-flush sel tadi sepanjang lubang bor. Jadi yang disebut sebagai wall bor clean up gitu ya. Wall bor clean up. Jadi fluidanya tidak diinjeksikan ke formasi. Tapi khusus di membersihkan wall bor saja. Yang namanya wall bor itu dari atas. Yang subsurface sampai di depannya perfu. Gitu ya. Tidak masuk ke formasinya. Not injected to formation. Seperti itu. Itu disebut sebagai wall bor clean up. Atau tahapannya di acidizing itu adalah pre-flush treatment-nya. Yuk selanjutnya. Dari step selanjutnya apa setelah pre-flush? Main acid. Coba dibuka slide-nya. Dia main acid ya. Jadi apa main acid-nya? Main acid-nya. Tujuan utamanya. Betul. Dia melarutkan apa? Partikel-partikel silika. Bisa ya. Yang membatasi permeable biasanya. Yang membatasi permeabilitas. Artinya apa? Yang tadinya pori-pori itu terhubung lancar alirannya. Tapi karena adanya endapan silika. Maka permeabilitasnya jadi menurun atau mengecil gitu ya. Oleh karena itu kita injeksikan acid-nya ke dalam formasi. Itu tahapan state dari main acid. Nah. Apa yang di injeksikan acid-nya? Acid ada dua biasanya yang digunakan. Ada yang HCL. Itu untuk yang ringan atau yang rendah ya. Kadar asamnya. Ada yang HF atau asam kuat. Jadi penggunaannya betul tergantung dari permeabilitas formasi gitu ya. Biasanya permeabilitas yang damage ya. Kalau ada kegiatan atau ada tumpukan dari scalenya. Kemudian bisa juga mengandung clay apa enggak gitu ya. Atau salt dan seterusnya pada formasi. Jadi kita lakukan setelah pre-flush. Kemudian main acid. Artinya kita injeksikan asamnya. Nah, kalau over-flush, over-flush bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi tahapan-tahapan dari acid-dacing itu tidak pakem gitu ya. Atau tidak harus lengkap seperti itu ya. Tergantung dari kebutuhan. Bisa jadi tidak dilakukan pre-flush. Bisa jadi ya langsung ke main acid kalau memang well-bore-nya bersih. Kemudian kalau over-flush biasanya untuk meyakinkan ya. Atau untuk mendesak asamnya. Jadi mendorong asam-asam tersebut lebih jauh ke dalam formasi yang lebih dalam gitu ya. Sehingga reaksi atau penetrasi dari asamnya itu lebih jauh. Itu biasanya yang over-flush. Tapi kalau misalkan target dari atau ketebalan formasinya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu lebar ya, maka kita tidak melakukan over-flush seperti itu. Yuk lanjut tahapannya apalagi setelah pre-flush, main acid, over-flush, kemudian. Nah, kira-kira apa kaitannya dari yang pre-flush, main acid, kemudian pre-flush, kemudian tiba-tiba ada metode coil tubing. Apakah ini masih berkaitan dengan yang tadi, kegiatan acid-dicing tadi? Masih. Kira-kira masih berkaitan nggak? Masih. Nah, kira-kira apa kaitannya? Apakah satu rangkaian? Satu rangkaian dari main flush, kemudian atau main acid, sampai over-flush, kemudian ke coil tubing. Di dalam metode ini ada tahapan yang tadi. Oke, jadi dari presentasinya Mbak Desi dan kawan-kawan, tahapannya atau sistematikanya kurang pas ya. Jadi di sini ada operasi acid-dicing dengan metode coil tubing, ada juga dengan rig yang konvensional. Sebetulnya ini untuk operasi acid-dicing tidak selalu kita menyewa dari mobilisasi rig-up atau kita menyewa rig. Karena apa? Bisa jadi kita cukup menggunakan coil tubing saja untuk melakukan acid-dicing yang lebih murah dan seterusnya. Dengan asumsi bahwa dari segi teknis itu cukup aman. Misalkan apa? Yang pertama tidak terlalu dalam. Yang kedua, si formasinya itu cukup keras ya. Jadi tidak terjadi anomali-anomali tekanan yang di luar perkiraan. Tekanannya tinggi, kemudian banyaknya zona loss, kemudian banyaknya potensi kick, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lakukan metode coil tubing. Jadi dengan menggunakan coil tubing. Jadi kalau coil tubing sebetulnya adalah atau dianggap sebagai teknologi yang lebih mudah atau yang lebih fleksibel gitu ya. Karena banyak sekali perkembangan dari teknologi coil tubing. Biasanya sih lebih ke kelebihannya. Pertama lebih efisien gitu ya, karena lebih murah. Kemudian persiapan well site-nya juga tidak dibutuhkan terlalu banyak. Tidak butuh mobilisasi rig-up yang lama dan berat gitu ya. Kemudian bisa jadi berkurangnya environmental. Jadi harusnya ditambahin coil tubing itu seperti apa gitu ya. Ada gambarnya atau videonya. Jadi teman-teman yang lain itu bisa lebih paham. Seperti apa sih coil tubing? Seperti apa sih rig yang konvensional dan seterusnya. Yuk lanjut, apalagi. Nah, ada juga metode yang lain gitu ya. Kalau coil tubing kan memasukkan rangkaian. Sekarang ada yang metode bull heading misalkan. Ada lagi apa lagi? Coba. Nice. Cukup segitu. Oke, biasanya bedanya antara bull heading dengan yang coil tubing tadi. Kalau bull heading itu biasanya lebih ke memasukkan seluruh asamnya itu lewat anulus gitu ya. Jadi berbeda dengan coil tubing. Biasanya kalau coil tubing kan pada interval tertentu. Jadi yang mau di asamnya itu interval tertentu. Tapi kalau metode yang konvensional yang biasa, dia diinjeksikan dari atas. Jadi seluruh anulusnya itu diinjeksi dengan asam. Nah, metode yang seperti ini sudah jarang dilakukan. Karena apa? Si asid itu kan lebih ke treatmentnya, lebih ke itu juga ya. Lebih menghasilkan korosi. Jadi asam, kemudian pH rendah, ditambahkan dengan temperatur tertentu, maka dia bisa merusak peralatan di subsurface-nya. Jadi biasanya penggunaan coil tubing salah satunya adalah itu. Karena kelebihannya bisa menginjeksikan asam di interval tertentu. Tidak harus menginjeksikan asam ke seluruh rangkaian ya, sampai ke bawah melalui anulus dan seterusnya. Oke, tapi kalau prinsipnya sama. Dia biasanya ada pre-flush dulu, kemudian ada main asid, baru over-flush. Nah, sayang sekali di sini tidak dijelaskan mengenai proses asidizing atau proses stimulasi. Stimulasi tidak hanya di subsurface ya, tapi ada juga yang untuk preventive atau kegiatan pencegahan terjadinya scale. Nah, injeksinya bisa jadi dari oilhead ya, ada semacam injektor ya, injektornya asam di atas, dipasang di surface, kemudian ada semacam kayak selang kayak gitu ya, dimasukkan lewat oilhead. Kemudian kita injeksikan berapa sih rate-nya, berapa gallon per menit, dan seterusnya. Nah, itu dilakukan untuk preventive atau kegiatan menghindari terjadinya scaling. Itu namanya juga pemberian asid. Oke, oke. Terus ada lagi? Atas-atasnya? Ini pengasaman matrik asidizing. Kalau ini sudah dijelaskan kemarin ya, bedanya asidizing, asid washing, kemudian asid fracturing. Kemarin sudah ya? Sudah dijelaskan ya? Atau bedanya? Sudah, Ibu. Oke. Oke. Silakan teman-temannya, terima kasih. Desi ada pertanyaan lagi? Feli, silakan nanya. Atau Andy, silakan nanya. Saya belum sempat ngasih diktatnya ya, Andy. Stimulasi sumur ya, si Andy. Iya, Ibu. Jadi agak bingung ya. Belum dimasukkan, terima kasih. Belum dimasukkan ya. Terima kasih. 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 Oke, sambil saya cari diktatnya. Saya mulai ajak dulu, oponan dari saya kalau tidak ada lagi pertanyaan. Maaf ya, soalnya sambil rapat Oke, saya ulangi lagi Sudah terlihat PPT saya? Sudah Ibu Jadi kegiatan stimulasinya kan kita batasi ya Nah ini 2 saja, yaitu oxidizing dan fracturing Nah, kemudian disini ada Oke, disini ada formation damage characterization ya To stimulate program Jadi setelah kita mendefiniskan damage-nya Apakah dia itu ada di formasi Nanti damage macam-macam ya Nah, damage-nya macam-macam Damage-nya ada apa kemarin yang kita pelajari Ada scale, ya enggak Scale-nya juga ada yang larut di asam, ada yang enggak Kemudian apa lagi damage-nya yang kemarin kita pelajari Damage-nya apa aja? Emulsi Kemudian apa lagi? Halo, masih ingat enggak? Eh, astagfirullahaladzim, yang lilin ini Ibu Parafin Ya, betul Dari sifat minyaknya sendiri Parafin nih, wax Terus apa lagi? Scale, score, max Ya, jadi saya ulangi lagi Damage yang bisa ada di sekitar atau across the wellbore Itu adalah scale, kemudian sand fill Ya, artinya ada sisipan pasir Yang pada saat kita produksi kan terbawa gitu ya Kemudian dia mengisi Mengisi-mengisi pori Bisa juga mengisi bagian dari Sepanjang dari wellbore-nya gitu ya Wellbore dan rangkaian Kemudian dia bisa membuat macet gitu ya Kemudian ada juga plug perforation Artinya perforasinya Lubang perpunya itu tertutup Ya, oleh scale Dan material minyak lainnya Yang biasanya mengandung parafini Kemudian asfalt Ya, kalau asfalt kan biasanya dia cenderung minyak yang berat Oleh karenanya Kalau minyak berat kan Lebih Lebih Fasa cairnya lebih banyak Kalau minyak ringan Itu kan fasa gasnya banyak Kalau minyak berat Apalagi yang mengandung kandungan asfalt yang tinggi Maka dia Lebih kental gitu ya Bisa juga disitu terdapat komponen-komponen dari Solid-solid yang lain ya Partikel-partikel endapan solid yang lain Ada juga wax deposit Artinya apa? Prinsipnya seperti ini Nah, itu beberapa damage yang ada di lubang bor Nah, kemudian Apa yang kita lakukan gitu ya Setelah kita ketahui kemungkinan damage-nya Apa yang harus kita lakukan? What do we do in damage? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat dari tujuannya Apakah mau meningkatkan produksi secara signifikan Atau hanya Atau hanya Mengembalikan ke Misalkan produksi awal Misalnya produksi awal dari suatu sumur itu 50 bera per day Nah, kalau dia hanya mau mengembalikan Setelah awal di 50 Kemudian lama-lama diproduksi itu 10 gitu ya Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau cuma mengembalikan ke 50 Kita lihat dulu Dia batuannya apa? Sandstone atau karbonat? Kalau sandstone diapain? Di matrix treatment Untuk menghilangkan damage-nya Tapi kalau batuannya karbonat Nah, kita bisa Matrix treatment-nya itu untuk membebas damage Ya, beda ya Kalau di karbonat itu membebas damage Kalau di sandstone itu untuk Menghilangkan damage Kenapa? Karena kalau di batuan karbonat Ya, matrix treatment-nya itu bisa saja dia membuat Pet yang baru Atau jalur dari pet yang baru Jalur yang baru Jalur aliran yang baru Mengapa? Karena kalau karbonat diinjeksikan dengan asam Dia cenderung lebih reaktif dibandingkan dengan sandstone Sesuai dari gambar yang kemarin kita kasihkan Nah, tetapi kalau mau meningkatkan produksi di atas 50 Kalau tujuannya itu Kita lihat nih Batuannya apa? Sandstone atau karbonat? Nah, kalau sandstone Biasanya kita fracture Ya enggak? Tapi kalau karbonat Biasanya boleh matrix acidizing Boleh prop fracturing Gitu ya Propan fracturing Jadi setelah di-fract kemudian Diganjal dengan propan Atau juga di-acid frac Jadi sambil di-asam Tapi sambil di-rekahkan gitu ya Batuannya Sehingga dia bisa double ya Double stimulasinya Oleh karenanya diharapkan lebih tinggi Achieve production-nya Dari kegiatan yang dilakukan Oke, kemudian kita langsung ke Ada dua kan ya Ada yang acidizing Ada yang fracturing Oke Kemarin Banyak ya yang harus dilakukan Untuk Menyelesaikan metode yang terbaiknya Jadi kita harus Di laboratorium itu Mengkaji Secara Secara sampling dulu ya Kita biasanya ngambil Sample batuan yang ada di reservoir itu Dengan cara Corrupt analysis Jadi apa yang kita analisa? Biasanya sih lebih ke Bagaimana sih kalau Si batuan tersebut Kita Simulasikan Jadi ya Di laboratorium Kita injeksikan dengan asam Misalkan kalau kelompoknya Desi itu Pengasaman Maka Kira-kira kalau diinjeksikan Diinjeksikan Asit Berapa persen? Misalkan 15 persen Ditambahkan dengan aditif apa Hasilnya seperti apa? Nah itu disimulasikan dulu Tidak dalam skala lapangan Jadi kalau kegiatan IOR Atau stimulasi Itu tidak Langsung Di skala lapangan Tapi pertama Kita yakinkan dulu Dari kajian Laboratorium Atau visibility Studinya di laboratorium Nah Setelah di laboratorium Kita kaji nih Butuh berapa Banyak asamnya Iya gak? Yang kaitannya dengan Keekonomian Nah nanti Gain produksi Yang diramalkan Berapa? Worth it apa enggak? Jadi tahapannya itu Di keekonomian Kalau dia gak Worth it di keekonomian Maka dia tidak lanjut Ke tahapan berikutnya Jadi tahapan-tahapan Kegiatan EO Atau stimulasi Tidak serta-merta Langsung di lapangan Gitu ya Tapi ada beberapa Tahap Di laboratorium Kemudian pilot project Baru skala lapangan Tapi kesemuanya Konfirmasinya adalah Tidak menghasilkan Atau tidak menimbulkan Damage yang baru Yang kedua adalah Worth it dari segi Keponomian Oke nanti saya jelaskan Tahapan-tahapannya Di sini Ke peralatannya ya Ke peralatannya Di sini ada Fluid system reference-nya Jadi banyak ya Referensi dari Fluid system Atau sistem fluidanya Jadi fluida itu Gabungan ya Mas Mbak sekalian Jadi contohnya di sini Kalau sandstone Matrix acidizing Di sini batuannya Sandstone Kemudian kegiatan Treatment-nya adalah Matrix acidizing Jadi setiap Fluid system reference ini Mempunyai tujuan Yang berbeda-beda Jadi kalau Matrix acidizing Di sandstone Tujuannya adalah Untuk Apa ini Damage removal Jadi menghilangkan Damagenya Yang berada di sandstone Kalau karbona Tadi saya sudah bilang Membuat jalur baru Karena apa? Karena acid Yang diinjeksikan Di karbona Tidak hanya Menghilangkan Dari Tidak hanya Menghilangkan Skelnya Tapi juga Dia bereaksi Dengan batuannya Sehingga Sehingga membentuk Jalur yang baru Atau aliran Fluida Hidrokarbon yang baru Sehingga bisa Lebih banyak Masuk ke dalam Lubang bornya Atau kalau dari Istilah Literatur yang lain Adalah Terbentuknya Wormhole geometry Jadi terbentuknya Pola-pola Geometri yang baru Pola-pola Karena terjadi Akibat adanya Reaksi kimia Terhadap batuan Nah Ada juga Fluid systemnya Adalah Propan fracturing Jadi Kita injeksikan Fluida Atau cairan Yang konsistensinya Atau yang Viskositasnya Agak kental Karena apa? Dia tidak hanya Injeksi biasa Tetapi Dia Membawa Propan Jadi Kalau propan Kalau bayangan kalian Adalah sama Anggap saja Seperti Butiran-butiran Pasir juga Atau Kayak klereng-klereng Lebih kecil Nah itu Untuk Mengganjal Dari Rekahan Yang sudah Terbentuk Nah Kalau membawa Suatu benda Di dalam Cairan Otomatis Dia harus kental Tapi kalau cair Maka nanti Endakannya akan Jatuh Tidak bisa Terbawa Sampai ke Lapisan target Atau tujuan Seperti itu Ada juga Yang Acid fracturing Jadi dia Selain Merekahkan Tetapi Dia juga Selain Membuat Atau Create Highly Conductivity Jadi Selain Dia Merekahkan Kalau Conductivity Jadi Lebih 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 Besar Jalur Dari Fluidanya Tapi juga Dia Di apa nih Terbentuknya Worm Dan seterusnya Gitu Bentar ya Ini dari Pak Chris Bentar ya Halo Pak Chris Halo Pak Ya gimana Pak Enggak lagi Ngejar Ambon ini malah Gimana Pak Apa Pak Apa Apa Oke Udah Pak Mungkin Enggak jadi Ngirim kali ya Udah Biar aja Pak Kalau enggak nyampe Ya udah Itu aja cukup Pak 14 aja Halo Kita lanjutkan ya Nah disini kan Ada Tahapannya Jadi Sebetulnya Sangat rigid ya Kegiatan dari Asidizing Maupun Fracturing Jadi kita Definisikan Apanya nih Treatment Stage Kemudian Stepnya Dan seterusnya Jadi misalkan nih ya Baik acidizing Maupun fracturing Sama Ya Sama Hal-hal yang harus Kita perhitungkan Yang pertama Treatment stage nya Yang tadi dibilang Daisy Ada main flush Ada Pre-flush Ada over flush Nah sama di Fracturing juga Jadi ada Kita mengalirkan Path gitu ya Kemudian Kemudian nanti ada Selarinya Dan seterusnya Sama tahapannya Nah tahapan Atau treatment Stage nya Ini kita harus Definisikan Buku Treatment Stage nya Dari acidizing Maupun fracturing Jadi treatment Stage yang Didefinisikan Oleh Daisy Itu adalah Main flush Kemudian Oh sorry Pre-flush Kemudian main acid Baru over flush Nah disini Ada rate And pressure Limitation Ini agak Lumayan Rigid ya Jadi kita itu Menginjeksikan Suatu fluida Atau suatu cairan Kedalam sumur Harus dihitung Berapa rate Maksimalnya Ya Atau pressure Limitation nya Jadi Kalau kita Menginjeksikan Sesuatu fluida Kedalam Atau menginjeksikan Cairan gitu ya Kalau kita Tembakan ke batuan Nah Berapa sih Pressure nya Agar si batuan itu Tidak hancur Kenapa hancur Kalau hancur Maka porositas Dan permeabilitasnya Juga bisa hancur Jadi kita Injeksikan asam Ataupun Injeksikan fluid fracturing Itu ada Pressure limitation nya Ada Batasan pressure nya Paling tinggi berapa Paling tinggi adalah Di bawah Tekanan Di bawah Gradien Kekah dari batuan Itu kalau main asin Ya Jadi kalau acidizing Itu kita Injeksikan asamnya Tekanannya itu Di bawah Tekanan Rekah batuan Let's say Contoh Si batuan X Misalkan Dia itu Bisa Bisa retak Atau bisa hancur Kalau dia Dikenai Tekanan Di atas 1000 PSI Maka kalau acidizing Kita Menginjeksikan Acidizing Ke dalam Formasi Itu di bawah 1000 PSI Ya Karena kita Tidak mau Menghancurkan Hanya mau Menginjeksikan Tetapi Kalau fracturing Kita harus Menginjeksikan Suatu fluida Kebatuan tersebut Di atas 1000 PSI Jadi di atas Gradien Rekahnya Kalau kita Injeksikan 1200 Maka nanti Batuan itu Akan Merekah Ditambahkan Dengan Closure pressure Artinya Sudah Merekah Karena Dia berada Di dalam Perut Bumi Dimana Di atasnya Ada tekanan Overburden Dari lapisan Batuan Yang lain Maka Lama-kelamaan Si batuan itu Akan Menutup Kembali Rekahnya Nah Oleh karena Itu Biasanya Ditambahkan Sekian PSI Agar Dia tetap Terbuka Agar Dia tetap Terbuka Lebih lama Lagi Kita Ganjal Dengan Propan Jadi Propan Itu Adalah Seperti Pasir Butiran Butiran Pasir Atau Butiran Butiran Klereng Yang Diameternya Kecil Dia bisa Ngeganjal Tapi Tidak Menutup Lubang Pori Karena Dia Permeabilitasnya Besar Seperti Itu Atau Di antara Butiran Butiran Propan Tersebut Masih Bisa Mengalir Fluidanya Jadi Itu Kita Mendefinisikan Dulu Treatment Stage-nya Apa saja Langkah Yang Mau Dilakukan Setelah Itu Kita Hitung Dulu Berapa Rate Maksimalnya Atau Berapa Pressure Maksimal Yang Di Injeksikan Kemudian Dari Radius Penetration Kita Juga Juga Bisa Menghitung Asam Seberapa Jauh Formasi Yang Dikenai Asam Artinya Kalau Penetrasi Kan Nempel Semakin Dia Baik Adalah Semakin Ke Ujung Sananya Dari Ujung Kanan Maupun Ujung Kiri Dari Formasinya Atau Kanan Kiri Depan Belakang Pokoknya Semakin Kedalam Maka Dia Semakin Terkenai Asam Itu Yang Disebut Radius Penetrasi Jadi Pengenaan Asamnya Itu Sejauh Mana Contohnya Dini Misalkan Injeksi Batuan Dengan 10% KCL Injeksinya 200 PSI Nanti Dia Cuma Bisa Mengenjeksi Atau Memasukkan Asam Tersebut Ke Batuan Cuma 10 Senti Misal Gitu Kalau Di Lab Nah Kalau Kita Injeksi Dengan Tekanan Yang Lebih Besar Bisa Jadi Si Daerah Yang Dikenai Asam Itu Lebih Jauh Tadi Cuma 10 Senti Atau 20 Senti Nanti Nambah Jadi 100 Senti Dan Seterusnya Jadi Itulah Mengapa Pressure Juga Mempengaruhi Radius Penetrasi Atau Jari Jari Formasinya Itu Terkenai Asam Itu Yang Disebut Sebagai Radius Penetrasi Begitu Juga Dengan Volume Nah Ketebalan Dari Formas Yang Akan Kita Injeksikan Itu Berapa Nah Berapa Luasnya Sehingga Kita Bisa Menghitung Berapa Volume Asam Yang Akan Kita Injeksikan Yang Terakhir Adalah Ada Diversion Teknik Jadi Teknik Diversi Apakah Tadi Dengan Coil Tubing Atau Bull Heading Dan Seterusnya Nah Simulasinya Selain Dengan Laboratorium Tadi Kita Simulasikan Dengan Software Jadi Kalau Kondisi Permeabilitas Batuan Sekian Gradien Tekanan Kekahan Batuan Sekian Kemudian Injeksi Pressernya Sekian Kira-kira Dari Simulasi Software Itu Berapa Produksi Yang Bisa Dihasilkan Kira-kira Seperti Itu Jadi Tidak Langsung Di Skala Lapangan Tapi Kita Sudah Melakukan Kajian Studi Di Laboratorium Dan Kita Lakukan Simulasi Dengan Software Itu Dia Biasanya Kalau Simulasi Software Untuk Acidizing Maupun Fracturing Biasanya Ada yang disebut Sebagai Fracture Kemudian Fracture Ada juga Yang lainnya Setahu Saya Kalau Pertamina Adanya Cuma Fracture Kemudian Fracture Seperti Itu Nah Disini Ada Treatment Convair Apakah Dia Pumping Bull Heading Jadi Tadi Di Injeksikan Dari Atas Dari Wellhead Ke Bawah Sehingga Sepanjang Anulus Itu Di Injeksi Asam Sampai Kuel Bor Kemudian Diharapkan Bisa Masuk Ke Formasi Atau Dia Melalui Tubing Saja Tidak Melalui Anulus Jadi Di Dalam Tubing Kemudian Baru Dia Di Injeksikan Ke Formasinya Atau Dia True Coil Tubing Nah Seperti Ini Yang Ada Di Gambar Ini True Coil Tubing Jadi Dia Hanya Di Interval Tertentu Atau Di Kedalaman Tertentu Yang Di Injeksikan Oleh Asam Oke Sebelum Ke Perhitungan Perhitungan Tadi Disini Ada Peralatannya Kelihatan Gak Disini Peralatannya Kelihatan Oke Disini Peralatan Dari Acidasing Maupun Fracturing Hampir Sama Karena Apa Yang Pertama Adalah Kita Peralatan Atau Preparasi Yang Perlu Dilakukan Adalah Di Well Set Jadi Di Lapangannya Seperti Apa Yang Pertama Adalah Set Up Equipment Set Up Peralatannya Peralatannya Apa Biasanya Disini Mobile Stimulation Biasanya Disini Ada Pompa Ada Juga Tangki Yang Buat Mixing Yang Gak Mixing Fluida Acidasing Maupun Fluida Fracturing Kemudian Kita Lihat Disini Yang Corong Seperti Setelah Dimixing Kemudian Nanti Dialurkan Kelihatan Gak Coba Mana Lasernya Peralatannya Peralatannya Saja Ini Kalau Kita Lihat Nah Ini Mobile Unitnya Berisi Pompa Mixing Kita Lihat Disini Dimixing Kemudian Hasil Mixing Tadi Maupun Acidasing Mofracturing Di Injeksikan Nah Ini Kelihatan Gak Jalur Pipanya Hasil Dari Mixing Di Peralatan Mobile Unit Ini Bisa Dipahami Bisa Kelihatan Iya Ibu Bisa Ibu Ya Disini Ada Connecting To Well Pressure Jadi Kita Koneksikan Antara Dari Yang Disini Di Mobil Juga Bisa Jadi Ada Semacam Truck Gitu Ya Atau Apa Kalau Di Aperikah Trailer Terus Di Dalamnya Ada Peralatan Seperti Ini Konektor Dengan Antara Peralatan Yang Disurface Dengan Peralatan Yang Disubsurface Karena Apa Dia Butuh Tekanan Yang Lebih Besar Biasanya Kalau Di Lapangan Itu Kan Ada Tekanan Yang Cukup Untuk Memproduksikan Satu Semur Saja Tapi Karena Dia Butuh Pressure Yang Lebih Tinggi Maka Dia Ada Pressurize Yang Di Mobil Tersebut Atau Pempa Yang Lebih Tinggi Pressurnya Nah Disini Peralatannya Selain Peralatan Set Equipment Berupa Mobile Stimulation Juga Ada Semacam Apa Ya Data Analisa Awal Atau Biasanya Disini Untuk Well Testing Jadi Jadi Satu Kesatuan Antara Mobile Set Equipment Ada Juga Mobile Untuk Formation Test Itu Jadi Satu Jadi Sebelum Dilakukan Injeksi Untuk Asidasing Maupun Fracturing Kita Lakukan Pengujian Dulu Ya Kira-kira Pengujian Sumur Terkait Dengan Pressurnya Tinggal Berapa Di Sumur Tersebut Kemudian Produksinya Berapa Kemudian Ada Juga Ada Tidak Dimage Di Sepanjang Lubang Board Tersebut Kenapa Harus Kita Cek Dulu Kalau Kita Tidak Melakukan Pengecekan Sebelum Dimasukkan Coil Tubing Bisa Jadi Malah Dia Spuck Di Dalam Sumur Tersebut Oleh Karena Kita Yakinkan Bahwa Sepanjang Wall Board Tersebut Sebelum Dilapisan Injeksinya Itu Dia Aman Untuk Dimasukkan Langkaian Coil Tubing Jadi Kalau Tidak Dilakukan Pengujian Awal Bisa Jadi Malah Coil Tubing Terjepit Nah Itu Malah Butuh Biaya Baru Untuk Mengangkat Dari Rangkaian Coil Tubing Jadi Peralatannya Adalah Disini Setup Equipment Berupa Connect Well Pressure Test Ada Mobile Unit Berupa Mobile Unit Testing Biasanya Untuk Tes Apa Disini Tes Mini Freka Kemudian Calibration Injection Atau Disini Ada SRT Biasanya Ini adalah Step Red Test Dan Seterusnya Jadi Ada Set Equipment Dari Well Testing Ada Mobile Unit Testing Jadi Sebelum Dilakukan Asidizing Maupun Fracturing Kita Lakukan Pengujian Sumur Dulu Nah Setelah Dilakukan Asidizing Kita Uji Lagi Sumurnya Kira-kira Berhasil Atau Tidak Kegiatan Dari Asidizing Maupun Fracturing Nah Itu Kegiatan Atau Peralatan Yang Di Atas Atau Yang Di Surface Seperti Itu Sisanya Sudah Hanya Pipa Atau Field tubing Yang Subsurface Kemudian Ada Juga Yang Jadi Perforasinya Kita Membuat Perforasi Yang Baru Jadi Perfor Lama Itu Kita Tutup Kemudian Kita Perfor Ulang Untuk Menghasilkan Lubang Perfor Yang Diameternya Baik Atau Bebas Dari Scale Seperti Itu Kira-kira Peralatannya Kemudian Ada Mixing Mixing Dari Fluida Di atas Di sini Kita Mixing Kemudian Hasilnya Nanti Kita Alirkan Atau Kita Injeksikan Ke Sumur Atau Wellboard Ataupun Sampai Ke Formasi Nah Kalau Ini Hanya Lebay Terlalu Mobil-mobil Disatukan Kalau Di Sana Di NASR Kemungkinan Seperti Ini Karena Sumurnya Banyak Sehingga Butuh Mobil unit Yang Banyak Mobil unit Testing Dan Seterusnya Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Gambal Coil Tubing Jadi Coil Tubing Itu Kita Memasukkan Rangkaian Di sini Rangkaian Peralatan Pipa Kedalam Sumurnya Itu Di sini Tanpa Menggunakan Apa Tanpa Menggunakan Rig Jadi Dia Cukup Menggunakan Mobil Rig Up Ini Mobil Rig Kemudian Nanti Dia Dipasang Atau Dipasang Tali Atau Semacam Tali Baja Bukan Tali Rapi Atau Tali Apa Tapi Tali Baja Nanti Dihubungkan Ke Mobil Unit Yang Lain Jadi Di sini Dia Bisa Cukup Segini Saja Biasanya Ini Untuk Sumur Yang Tidak Terlalu Dalam Nah Dengan Bantuan Coil Tubing Dia Bisa Berdiri Bisa Memasukkan Kedalam Sumur Tanpa Harus Ada Rig Yang Konvensional Jadi Dia Precision Reach Target Itu Tidak Sepanjang Dari Anulus Tetapi Dia Cukup Di Interval Tertentu Kemudian Dia Tidak Membutuhkan Rig Gitu Ya Tidak Membutuhkan Rig Itu Kalau Coil Tubing Juga Dia Lebih Aman Secara Produksinya Oke Di sini Coil Tubing Jadi Beda Dengan Rig Konvensional Atau Tadi Ya Tipe Bull Heading Untuk Yang Kegiatan Treatment Jadi Jadi Yang Kita Pahami Bahwa Kunci Sukses Dari Treatment Yang pertama Adalah Kita Yakinkan Dulu Damagenya Itu Apa Jadi Proper Evaluation In Candidate Selection Jadi Kita Memilih Sumur Yang Akan Detreatment Itu Pas Gitu Ya Ada Damagenya Misalkan Kemudian Tidak Terjadi Well Damage Yang Baru Ataupun Dia Tidak Berpotensi Adanya Anomali Tekanan Yang Di Luar Kebiasaan Kemudian Reservoirnya Itu Tidak Menerus Dan Seterusnya Jadi Kita Harus Yakinkan Bahwa Kita Pas Memilih Sumur Yang Akan Di Treatment Kita Juga Harus Mendiagnosa Damagenya Itu Atau Kerusakan Sumurnya Itu Yang Teridentifikasi Dengan Baik Identifikasinya Dari Mana Dari Pengujian Pengujian Yang Lebih Dari Satu Dan Kita Akan Diakinkan Bahwa Dia Misalkan Damagenya Adalah Misalkan Scale Damagenya Adalah Wax Dan Seterusnya Nah Selanjutnya Setelah Kita Proper Evaluation Di Candidat Selection Dan Damage Identification Kemudian Kita Fitkan Antara Tujuan Dengan Desain Antara Tujuan Tujuan Dari Stimulasi Kemudian Desainnya Apakah Dia Mau Asidasi Maupun Tracturing Apakah Dia Itu Cukup Di Well Bur Atau Formasi Kemudian Konklusif Dan Objektif Kalau Konklusif Kesimpulannya Apa Kemudian Objektif Tujuannya Apa Nah Disini Adalah Treatment Eksekusinya Treatment Eksekusinya Atau Perdesainnya Kalau Di Acidasing Apakah Dia Cukup Dari Pre-flush Dan Main Flush Saja Tidak Dilakukan Overflush Jadi Treatment Eksekusin Desainnya Juga Harus Clear Apakah Dia Itu Tidak Lakukan Free Path Dia Langsung Injeksikan Path Saja Kalau Yang Fracturing Kemudian Dia Baru Nanti Overflush Lagi Untuk Memastikan Bahwa Si Propannya Terganjal Jadi Treatment Eksekusinya Itu Jelas Post Treatment Nya Juga Jelas Jadi Setelah Dilakukan Acidasing Mopan Fracturing Kira-kira Treatment Clean Out Nya Gimana Cara Membersihkannya Jadi Kalau Acidasing Dan Fracturing Biasanya Tidak Dibersihkan Atau Misalkan Acidasing Di Lubang Well Bore Kita Flush Lagi Dengan Brine Agar Asam Asam Yang Sudah Tidak Berfungsi Itu Bisa Naik Lagi Ke Atas Sehingga Rangkaian Peralatan Di Subsurface Lebih Aman Atau Kalau Misalkan Bekas Dari Fracturing Biasanya Asid Fracturing Sorry Fluida Fracturing Lebih Kental Biasanya Mengendap Di Well Bore Atau Di Anulus Makanya Oleh karena Itu Kita Flush Lagi Sehingga Tidak Ada Hambatan Di Dalam Well Bore Itu Yang Disebut Post Treatment Clean Out Ada Evaluation Dan Monitor Jadi Setelah Dilakukan Stimulasi Yang Sangat Mahal Kita Kita Lakukan Monitor Monitoring History Production Seperti Apa Tekanan Dari Sumbernya Seperti Apa Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisah Itu Kira-kira Secara Umum Kita Masuk Ke Treatment Dari Asidizing Kita Langsung Saja Ke Langkah Langkah Dari Bagaimana Membuat Program Asid Yang Program Asid Itu Sandy Sama Jan Ya Ya Ibu Oke Sebelum Kita Lanjutkan Ada Pertanyaan Tidak Atau Tadi Saya Ngomong Kayak Itu Kayak Tukang Obat Kalian Paham Kecepatan Tidak Boleh Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Slide Yang Bahasa Nisinya Enggak Bu Kalau Dari Material Tadi Bu Enggak Ada Ya Itu Aja Dari Buku Saya Aja Bentar Bukunya Belum Ketemu Saya Ada Bukunya Tentang Stimulasi Jadi Keseluruhan Nanti Kalian Bisa Baca Oke Bu Oke Kalian kan Bisa sambil Belajar Ya Ya Enggak Bahasa Inggris Itu Itu Aja Jadi Kalau Kalian Terpacu Untuk Bahasa Inggris Nanti Tinggal Dicari Artinya Nanti Lama-lama Bisa Karena Handbook Dari Petroleum Itu Semuanya Bahasa Inggris Mazabnya Kita API Bahasa Inggris Sementara API ASTM Jadi API Itu Standar Prosedur Dari Kegiatan Petroleum Industri Itu Biasanya Kita kan Ada Tahapannya Misalkan Mau menguji Densitas Atau Mau menguji SG Dari suatu Minyak Ataupun Suatu Krud Maka Langkah-langkah Pengujiannya Itu Berdasarkan Misalkan ASTM American Standard Nah Kalau American Standard Otomatis Bahasanya Bule Begitu Juga Untuk Kegiatan Perhitungan Perminyakan Yang Lainnya Misalkan Kegiatan Pengecekan Dari Level Tangki Kemudian Pengecekan Dari Index Scale Itu Semuanya Kita Mazabnya Amerika Oleh Karenanya Menjadi Sesuatu Yang Harus Karena Oil Oil Company Yang Ada Di Indonesia Pun Yang Besar Itu Adalah Kepemilikan Asing Ya Orang Indonesia Itu Kalahnya Di situ Blok Masalah Juga Oleh Siapa Saya Kira Tidak Swasta Nasional Bukan Oleh Pertamina Tapi Mungkin Oleh Swasta Asing Oleh Karenanya Kalian Kalau Baca Lagu Atau Dengarkan Film Coba Dimati Subtitle Tapi Beda Kalau Kalian Sukanya Drama Korea Bingung Bisa Nanti Bahasa Inggris Begitu Belum Jadi Kelompok Satu Kelompok Dua Itu Masih Kayak Samar Nanti Sebetulnya Kelompoknya Jan Dan Kelompoknya Sandy Itu Baru Paham Seperti Apa Program Dari Asid Dising Gitu Ya Maupun Program Dari Factory Bentar Ini Saya Buka Emel Stimulasi Sumur Saya Sudah Sudah Kini Apa Di Coba Kalian Kaka Kelas Kalian Siapa Esther Ya Ya Coba Minta Ke Esther Untuk Diktat Saya Ya Tapi Judulnya Stimulasi Sumur Tidak Baik Tidak Saat Minta Tidak Tidak disini ada disini ada evaluasi matrik acidizing pada sumur GAL 99 ini yang di depannya nanti baca sendiri ya, saya kasihkan kerusakan informasi, tadi ya karakteristik batuan menjelaskan tentang sestone dan karbonat, disini ada kegiatan WOES, jadi kegiatan memperbaiki atau mempertahankan kondisi dari suatu sumur itu agar dia memproduksi dengan baik nah, kegiatan stimulasi sumur, ada dua, yaitu acidizing dan fracturing, nah ini kita tentang pengasaman, jadi pengasaman adalah suatu proses perbaikan sumur untuk menanggulangi sumur dan seterusnya disini ada bedanya ada matrik acidizing, jadi jenis-jenis asam, kebetulan yang ada di PPT ini adalah matrik acidizing saja, sebetulnya banyak ya, ada matrik acidizing ada acid washing ada acid fracturing apa bedanya? kalau matrik acidizing, jadi dia itu injeksi asamnya ke dalam formasi, sampai ke dalam formasi, tapi kalau acid fracturing, dia itu menginjeksikan fluida asamnya hingga batuannya tersebut terkah, sehingga permeabilitasnya lebih besar nah, jenis asam yang digunakan itu ada yang mineral, ada yang asam organik, jadi kalau mineral, ya campuran ya, campuran misalkan K gitu ya, K ditambahkan dengan Cl, min, itu sifatnya asam, jadi gabungan antara ion K dengan Cl itu membuat suatu pelarutan asam itu yang disebut sebagai mineral ada yang asam organik, artinya dari senyawa-senyawa tumbuhan gitu ya, atau mengandung makhluk hidup jadi asam yang digunakan untuk operasi pengasaman, dia harus mempunyai syarat, yang pertama asam dapat bereaksi dengan karbonat gitu ya, atau dengan batuan pasir oh sorry, batuan karbonat atau gamping juga dia itu dapat bereaksi dengan scale artinya, kalau kita damage-nya itu scale-nya tidak larut di asam maka kita salah, kalau melakukan proses pengasaman yang kedua, tidak terjadi reaksi yang berlebihan, jadi kalau kita scale-nya itu hanya butuh dengan HCL, kita tidak perlu menggunakan HF atau asam yang lebih kuat, karena apa? takut terjadi reaksi yang berlebihan, tidak hanya dia menghancurkan scale, tapi tapi dia juga bisa menghancurkan besi, atau mengikis besi atau tembaga yang sebagai dari bahan peralatan subsurface ada juga aspek selamatan dalam pengasaman, jadi asam yang digunakan jangan sampai dia melukai gitu ya, asam kuat atau asam yang terlalu kuat sehingga dia bisa melepuh gitu ya, membuat operator itu melepuh tangannya dan seterusnya itu tidak boleh digunakan terus faktor ekonomis sebelum dilakukan kegiatan pengasaman skala lapangan kita harus kalkulasi kita harus hitung kira-kira mahal enggak biayanya worth it enggak atau balik modal enggak antara nanti produksi minyak yang dihasilkan dari proses pengasaman tadi dengan biaya yang dilakukan untuk pengasaman ada gain enggak ada profit enggak atau ada keuntungan tidak nah itu harus dicari asam yang murah tentunya tetapi kegiatan pengasaman tidak hanya di harga asamnya tapi harga untuk proses pekerjaannya jadi alatnya kan tidak selalu sumber itu punya tidak selalu lapangan itu mempunyai peralatan pengasaman tapi dia sewa biasanya sewa rignya sewa peralatan mobil stimulasinya mobil testingnya dan seterusnya itu kan sewa jadi kita harus mendapatkan harga yang mudah dan murah gitu ya misalkan kalau dia di pedalaman terlalu jauh sehingga tidak ada atau susah untuk memobilisasi rig up dan seterusnya itu juga menjadi satu faktor jadi tidaknya kegiatan pengasaman nah selain hanya air produksi atau brine atau air yang sudah diambil mineralnya gitu ya atau seperti aquades tidak hanya ditambahkan asam tapi juga ditambahkan dengan bahan kimia yang lain contohnya misalkan terlepasnya ikatan formasi dengan casing atau semen jadi kita itu dalam pengasaman perlu ditambahkan apa aditif-aditif atau bahan kimia yang lain misalkan kalau asam kan terlalu korosif nah itu kita bisa bisa tambahkan di campuran asamnya tersebut ada korosi inhibitor jadi ada kemikal yang dia bisa melindungi dari besi atau baja yang dilalui fluida asamnya jadi bisa sambil melindungi gitu ya bisa juga ada demulsifier ya artinya si asam pada saat diinjeksikan takutnya malah dia menjadi emulsi dengan fluida yang ada jadi reservoir oleh karenanya dari campuran fluida asam tadi ditambahkan demulsifier agar tidak terjadi emulsi atau gumpalan-gumpalan fluida atau terbentuknya sludge malah sludge itu jadi butiran-butiran minyak ya atau bisa minyak diselubungi air atau air diselubungi minyak yang ukurannya sangat besar sehingga dia tidak sehingga dia tidak sehingga dia bisa mengakibatkan si fluida asamnya itu tidak bisa masuk ke dalam formasi karena ada yang tadi ya sludge itu kayak butiran-butiran atau gelembung-gelembung gitu ya adanya gelembung-gelembung di dalam fluidanya sehingga dia tidak efektif untuk masuk ke formasi seperti itu jadi dikasih bahan aditif ini agar tidak terjadi rusaknya sementasi agar tidak terjadi koros yang berlebihan agar tidak terjadi pembentukan emulsi agar tidak terjadi pembentukan sludge nah ini tahapan perencanaan asidasi ini untuk jean ya nanti ya jadi menghitung laju injeksi maksimal laju injeksi atau tekanan injeksi jadi untuk menginjeksikan asam kita rate-nya berapa ingat ya asam harus di bawah gradien rekah batuan atau jangan sampai batuannya pecah cukup menginjeksikan asam saja kemudian berapa sih dissolving power of asidnya jadi berapa sih kelarutan asidnya atau berapa sih apa ya namanya dissolving asid itu lebih ke keefektifan dari asid itu untuk merimu scale-nya jadi berapa powernya berapa kekuatannya kemudian berapa menghitung volume asam yang dibutuhkan nah ini laju injeksi asam nanti jean dan sandy bisa baca-baca ini dulu gitu ya sebagai referensi jadi kita key max-nya ini rumus dari sana k-nya adalah permeability jadi haknya adalah ketebalan jadi harusnya jian itu ada kasus dulu ya jian ada kasus sumurnya itu kedalamannya berapa jenis batuannya apa itu harus didefinisikan dulu jian dan sandy nah baru deh kita injeksikan asamnya berapa jadi kalian harus cari program asid dulu atau sumur yang mau disasam itu seperti apa data-datanya jadi itu yang disebut sebagai program asid jadi key max dan seterusnya mungkin nanti saya berikan literatur program asid dari perusahaan ya jian ya kemudian nanti jian dan sandy tinggal memaparkan program asidnya seperti apa kalau mikir sendiri itu akan susah gitu ya jian dan sandy ya ibu oke siap jadi ini nanti saya lanjutkan setelah ada nah ini bisa ini aja gitu ya bisa ini tapi yang disampaikan jian dan sandy kan mungkin beda-beda ya dengan apa yang saya sampaikan bisa jadi dengan bahasanya jian atau bahasanya sandy teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara menangkap atau mempelajari dari suatu kegiatan pengasaman maupun fracturing saya kira itu untuk hari ini ya jadi pertemuan satu pertemuan dua itu masih ngeblank mungkin ya masih apa sih asidizing kemudian belum menarik gitu ya seperti apa programnya dan seterusnya mudah-mudahan nanti dari zian dan sandy bisa jelas tuh asidizing itu seperti apa gitu ya zian dan sandy ya ibu banyak nih prosedurnya oke saya kira cukup dulu ya andy ya ibu oke kalau disansi silahkan di foto dulu oke silahkan oke dibuka dibuka file kok diem aja sih file saya jadi kayak tukang obat file akhirnya di record ya siapa yang record desi ya oke sip jadi nanti ini